Sisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kabupaten dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Ini saya kira menambahkan bahwa seluruh rangkaian tahapan, mulai dari penghitungan yang ada di wilayah, di level BPK, naik sampai dengan KPUD dan KPU, tentunya ini setiap hari dipantau. Sehingga tentunya tahapan yang ada, ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang Pilek. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian, tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kabupaten dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih.